What's up baseball fans, welcome back to timeout class of season yang seru banget akhirnya NBA besok akan mulai lagi regular seasonnya so NBA langsung kasih kita 2 game yang seru yaitu New Orleans Pelicans menonton Raptors and then ada juga Los Angeles Lakers melawan tim favorit gue yaitu Los Angeles Clippers tapi sebelum kita ngomongin kedua game itu yang pasti akan banyak-banyak nanya nanti kayak di comment section Bang, besok nonton NBA yang gratis dimana? gue jujur gak tau dimana nonton yang gratis tapi setahu gue video.com tahun ini tuh mereka hanya akan menyiarkan 2 game yang gratis setiap minggunya yang lainnya akan berbayar kalo gue rekomendasiin sebagai fans NBA kalo kalian pengen banget ikutin NBA itu paling cocok udah deh beli NBA League Pass karena kalian bisa nonton kapan aja dan bisa aksesnya dimana aja wah gila udah iklan gue bentar lagi ya jangan lupa NBA cut me check but I'm just kidding but NBA games tomorrow ada 2 jam 7 pagi yang pertama New Orleans Pelicans yang pasti kita baru mendengarkan berita yang sedih sekali dimana Zion Williamson the most anticipated debut mungkin sejak LeBron James tahun 2003 akhirnya kita harus bersabar menunggu nih setelah dia katanya cedera meniskus meniskusnya robek sehingga Zion harus diserat 6-8 minggu aduh capek banget nih harus cederanya gini banget kita lihat di preseason dia udah lumayan eksplosif sekali average nya 23 point per game jadi kita udah bener-bener game pertama lawan Raptors harus nonton nih karena Zion kita mau lihat apakah dia beneran jago atau overrated ya kalau menurut gue sih beneran jago sih but Zion banyak sekali orang yang bilang dia badannya terlalu berat itu kenapa pressure nya di niche nya lebih tinggi dan kita tau juga dia atletis sekali sehingga itu bebannya lebih banyak lagi untuk kakinya dan itu kenapa kata orang Zion itu kayaknya akan rentan cedera dan ini udah terbukti di baru mau main regular season pertamanya jadi batal Zion ini malah kita udah tunggu-tunggu ya mau lihat Alipedia dari Lonzo kita lihat beberapa kali connection antara Lonzo dan Zion udah kek chemistry nya udah dapet banget sangat disaingkan apalagi yang megang fantasy nih fantasy yang megang Zion masih pusing semua di palanya nih belum apa-apa udah harus kehilangan bintangnya but Zion gue harapkan setelah cedera ini gue harapkan bisa memotong atau memangkas berat badannya lah ya ada sekitar 20 pound itu katanya berat idealnya harus kurang 20 pound agar dia bisa in game shape coach K, coachnya dia di Duke juga udah ngomong kemarin itu bilang harusnya Zion tuh gak main di summer league karena memang berat-beratnya gak ideal dan ternyata di summer league bener hanya 9 menit seingat gue dia main itu cedera but kita doakan yang terbaik untuk mas Zion agar dia bisa comeback dan semoga aja setelah ini dia bisa melawan kritik-kritiknya di mana kritik-kritiknya selalu bilang kalau dia akan rentan cedera dan semoga setelah ini dia bisa sehat-sehat aja karena NBA fans sudah menunggu-menunggu sekali nih debutnya mas Zion di NBA so itu New Orleans Pelicans walaupun besok juga masih banyak pemain itu masih ada Lonzo Ball, Brandon Ingram, Drew Holiday, dan juga jagoan gue dari bench Nicole Alexander Walker waduh gila udah gak sabar apa sih mau lihat debutnya Nicole Alexander Walker hopefully he gonna play well tomorrow and then lawannya Toronto Raptors juara bertahan besok pagi akan ada ring ceremony juga untuk atas mereka juara tahun lalu yang pasti berita besarnya adalah Pascal Siakam baru saja menang-nang di tangan di kontrak 130 juta selama 4 tahun well deserved, most improved player musim lalu Pascal Siakam udah 3 musim di NBA dan tiap tahun itu improve dari 4 poin per game ke 7 poin per game and then last season ngalah 14 poin per game yang gue gak salah and then Pascal Siakam tuh 8 tahun lalu belum main basket katanya dan 3 tahun lalu itu surprising di pick nomor 27 gak ada yang nyangka sih sekarang dia udah jadi mungkin tahun ini number one option nih di Raptors ya gila juga number one option and then udah dapet cincin juara udah jadi most improved player dan musim ini menur gue kalo memang dia bisa live up to his expectation Pascal Siakam akan jadi all star gue bilang season ini di East apalagi kesayangannya kayak gak terlalu banyak juga ya di East ya and mungkin juga jadi all defensive player di Eastern Conference but Raptors menur gue masih kuat masih ada Fred Van Fleet jagoan gue underdog mentality itu kaos gue nanti di no limit jangan lupa underdog mentality dan juga masih ada Calorie and then masih ada Mark Gasol Serge Ibaka tim ini masih cukup solid menurut gue untuk melangkah jauh di Eastern Conference asalkan mereka bisa masuk di empat besar sih dan gue bilang untuk stay di empat besar di Eastern Conference kesempatan mereka masih sangat besar sekali sih but for tomorrow morning menurut gue akan menang adalah Toronto Raptors dulu kali ya besoknya main di home courtnya mereka lagi kan so sekarang kita pindah ke game kedua dimana Los Angeles Clippers gua ada Quay Leonard yang akan melakukan debutnya besok dia bilang dia akan main walaupun belum ada Paul George Paul George kayaknya masih cedera sampai bulan depan but Clippers gua gua excited banget gua excited pengen liat rotation nya dog reverse gua jujur gak gitu ngikutin preseason kemarin ini jadi gua penasaran game pertama gimana ini nanti melawan Los Angeles Lakers menurut gue juga cukup berat dan saingan mereka juga di Western Conference untuk menjadi juara but Clippers ini gua melihat chemistry nya sih penasaran banget gua sangat sayang masih dengan kehilangannya Shai Gilgis Alexandre karena menurut gue Shai itu sangat berbakat sekali dan itu tadi gua kira masa depannya Clippers untuk di posisi point guard tapi dapetnya Paul George ya mau gimana lagi ya kita terima aja but jelas ini salah satu tim dengan defense atau mental defense terbaik ada Kawhi ada Patrick Beverley ada Montrez Harold jadi gua pengen liat besok Clippers menahan Lakers lah ya dalam transisi karena kita tau Lebron James dalam transisi luar biasa banget Regen Rondo juga Anthony Davis juga jadi kuncinya menurut gua Clippers adalah menahan dari transisi game nya Los Angeles Lakers sedangkan dari Lakers setau gua Anthony Davis udah main lagi walaupun mungkin karena sempet cedera jari tapi kayak MRI nya negatif so Lakers nah Lakers ini juga menarik nih bagaimana mereka juga ekspektasinya tinggi bagaimana apakah mereka bisa menuhi ekspektasinya atau tidak di game pertama Lebron James sama AD semua mata besok orang fokus kesana semua so gua mau liat juga selain itu tuh beberapa pemain lain yang kita tau kalau Kyle Kuzma biasanya belum main juga ya sih tau gua gua mau liat pemain-main lapis keduanya boleh bilang ada Danny Green bukan lapis kedua sih starter juga tapi maksud gua kayak pemain-main selain Lebron sama AD lah maksudnya itu sebelum gua ntar diserang tapi yang pasti gua mau liat Danny Green Regen Rondo, Javel McGee, Dwight Howard, Alex Caruso ada yang gua miss sih pasti tapi gua pengen liat pemain-pemain tersebut bagaimana kontribusi mereka untuk Lakers besok pagi but jelas gua gak usah jawab yang gua belain gua akan belain tim favorit gua pasti besoknya but itu 2 game untuk besok karena kita ngomongin mau reaksi nih dikit ya ke beberapa kontrak extension kita tau hari ini hari terakhir untuk ada peraturan D&D untuk kontrak extension walaupun dari rookie kontraknya mereka so kita ngomongin yang pertama adalah Buddy Hill Buddy Hill menerima 94 juta untuk 4 tahun gua bilang oke lah ya untuk Buddy Hill dia mungkin scoring option number 1 juga sekarang ini di Sacramento Kings the best year he had last season tahun terakhir itu tahun terakhir itu tahun terbaiknya dia 20 point per game so menurut gua Buddy Hill walaupun sempet drama dikit dia kayak iya dong masa kerja gua segitu doang harusnya digedein lagi dong sama Sacramento mau gua ada disini kemanyi komennya dia waktu di wawancaranya kayak gitu tapi akhirnya dia agree dengan 94 juta per 4 tahun dan juga masih ada bonus incentive juga katanya maximum dia bisa dapat 106 juta per 4 tahun nah menurut gua yang paling oke ini kontraknya adalah domatas Sabonis dia mendapatkan 70 juta dalam 4 tahun Sabonis ini tahun lalu double double machine lah field goal percentage nya juga bagus jadi Indiana Pacers ini mendapatkan deal yang cukup bagus untuk Sabonis agar semoga tapi Sabonis tahun ini bisa konsisten lagi dengan reboundnya karena gua liat reboundnya dia tuh lebih bagus daripada Miles Turner dan dia mungkin bisa jadi option yang lebih bagus daripada Miles Turner sih walaupun Master kita tahu defense nya ya oke banget sih bloknya walaupun ini bloknya nomor 1 di NBA but yang paling kontroversi wah ini gua ngomongin temen sendiri nih Jalen Brown 105 juta 115 juta dalam 4 tahun waw gua kaget banget pas liatnya kita tahu Jalen tuh 9 tahun yang 80 juta untuk 4 tahun lalu Jalennya ngomong kayak harusnya dia tuh berharga lebih mahal pada itu so Danny H made it happen luar biasa kan menurut gua tahun lalu itu gua ekspektasinya tinggi ya sama Jalen Brown tahun lalu gua tadi yang menyangka either Jalen atau Jason Theron tahun lalu itu bisa jadi all-star di Eastern Conference tapi ternyata Jalen sedikit melempeng ya walaupun average nya ngomong-ngomongnya 13 poin per game tapi itu pun turun dari 2 tahun sebelumnya tuh dimana dia ngomong-ngomongnya 15 poin per game jadi gua kirain musim lalu tuh Jalen bisa 17 poin per game but kita lihat Jalen, gua selalu support Jalen kita tahu Jalen ke Indonesia itu tahun lalu dia ke Bali dan juga ke Jakarta jadi gua Jalen itu walaupun udah jarang bales message gua tapi ales gua mesti support Jalen selalu gua pengen dia sukses juga di NBA gua seneng banget dia lumayan juga ulang tahun so ini it's like a birthday gift juga untuk dia kontrak ini so hopefully Celtics gua mau jagoin Celtics juga gua pengen jagoin Celtics bisa masuk at least semifinal Eastern Conference tahun depan karena ada Kemba Walker kalau orang tuh sedikit melupakan nih ada Kemba Walker ada Jason Tatham ada Jalen Brown ada Carson Edwards Carson Edwards gila bang sih namanya Carson Edwards kan kalau hal-hal yang poin ngerti 8 kali 3 poin itu so Celtics nih di Eastern Conference bisa juga bagus apalagi pelatihnya kita gak boleh lupa ada Brad Stevens juga walaupun orang yang pengen kayaknya Taco Fall masuk di Celtics nih tapi kayaknya Taco Fall masih 2 way deal ya kayak gua gak salah dengan Celtics but itu aja sih video timeout gua hari ini jangan lupa guys untuk tinggalin mungkin prediksi kalian untuk game besok ya boleh tinggalkan atau juga mungkin kalian menurut kalian kontrak extensionnya siapa yang paling pantas kalian bisa tulis aja langsung so guys itu aja video gue jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment dan jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching see you guys next video peace